Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nekat Oke mas bro mbak bro buat kalian semua yang serius ingin belajar tentang lasargon atau lastik Hai ini adalah video yang tepat untuk kalian simak mudah-mudahan dengan kalian menyimak video ini kalian semua bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat serta dapat memudahkan kalian semua untuk segera menguasai lasargon dengan baik dan benar dan dan bro ya di video ini saya akan membahas setting arus listrik pada mesin lasargon dengan keteburan bahan yang saya pakai saat ini adalah 1 mili dan akan saya setting di 130 ampere sampai dengan 200 ampere dan akan seperti apa nanti hasilnya Oh ya Bro jangan lupa safety nya dipakai karena dengan kita memakai safety kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya di luar dari kendali kita bro ya Oke Bro mari kita simak sama-sama videonya Oke Bro ini adalah settingan gas argon standar yang biasa saya pakai untuk pengelasan di dalam ruangan maupun di luar ruangan maupun di luar ruangan enggak cuma segini Bro hanya satu liter permenit Hai dengan catatan tidak ada angin yang berhembus yang mengganggu dalam proses pengelasan pertama saya setting di 130 ampere video ini adalah tentang teknik dasar ya jadi dalam setiap pengelasan pengelasan argon kita selalu memakai teknik ini meskipun dalam pengelasan itu kita pakai metodenya kontinu atau tarikan tetap kita akan memakai teknik ini Bro yaitu antara tungsten dengan benda kerja itu diberi jarak Hai lah jaraknya itu berapa kalau saya biasa pakai itu kurang lebih satu mili Bro jadi misalnya lebih dari satu mili hasil pengelasannya akan melebar begitu pula sebaliknya misalnya kurang dari satu mili 0,5 mili hasil pengelasannya akan lebih kecil nah ini cocok untuk benda kerja yang tipis di bawah Hai dan ini hasilnya bro ya nanti akan kita bandingkan di akhir video selanjutnya saya setting di 145 ampere terus kenapa di video ini saya setting mulai dari 130 ampere sampai dengan 200 ampere adalah yang pertama dikarenakan di pasaran itu banyak beredar mesin las dengan tipe 160 Bro Jadi dengan adanya saya mulai settingan dari 130 ampere buat kalian semua yang memiliki atau berencana membeli mesin las dengan tipe 160 berarti mesin las tersebut sangat-sangat mampu Bro atau sangat-sangat bisa untuk melakukan pengelasan dengan metode putus-putus seperti ini jangan sedangkan saya setting di 130 saya setting di 90 ampere itu lho Bro itu sudah bisa Hai terus yang kedua Hai ini hanya sebagai gambaran saja Bro banyak yang bertanya untuk ketebalan bahan 1 mili berapa settingan arusnya atau apinya berapa ampere Hai jadi intinya Bro semua itu bisa tergantung tangannya Hai dan ini hasilnya Bro untuk settingan 145 ampere Hai selanjutnya saya setting di 160 ampere akan seperti apa nanti hasilnya Hai terus Bro di video yang lalu ada yang komen kalau metodenya seperti ini lastnya lama eh kalau pekerjaannya besar kapan selesainya Hai mungkin itu mewakili pemikiran sebagian orang Boyan meskipun diandak komen jadi begini Bro saya membuat video ini bukan untuk pamer skill saya membuat video ini untuk edukasi karena belajar untuk pemula fotodidak tentunya tenang Bro saya juga masih belajar ini jadi perlu kalian ketahui juga dalam pengelasan argon Bro sampai sejauh ini saya itu enggak pernah sekolah Bro enggak pernah ikut tukang lain jadi jangan bandingin saya sama senior-senior yang lain yang bersertifikasi sudah pasti kalah saya Hai dan ini hasilnya Bro untuk 160 ampere hasilnya lebih bersih lebih lebar Hai dan enggak ada lubang jarum di tengah Hai selanjutnya saya setting 180 ampere Hai terus ini buat para pemula yang sedang belajar las argon saya sudah katakan tadi sampai sejauh ini Bro dalam pengelasan argon hasilnya sampai seperti ini saya itu enggak pernah sekolah Bro enggak pernah ikut tukang lain saya belajar argon ini sudah jadi tukang Bro enggak punya sertifikat semuanya murni otor didak jadi kalau kalian bilang jelek kalian merasa ini jelek ya sudah bilang jelek aja enggak papa enggak usah diikutin metodenya metode dasarnya enggak usah diikuti orang kalian bilang jelek Hai tapi kalau kalian bilang bagus matur Sun terima kasih terima kasih Bro sebagai catatan sehingga sekolah aja bisa seperti ini hasilnya meskipun otor didak jadi buat kalian semua para pemula juga harus bisa seperti ini hasilnya bahkan kalau bisa harus lebih baik lagi lebih bagus lagi dari terus tujuannya untuk apa saya setting mulai dari 130 ampere sampai dengan 200 ampere ya itu tadi Bro sebagai gambaran saja sebagai garis besar bahwa berapapun arus yang akan kita pakai dalam pengelasan argon itu semua bisa Bro ketuali kalau 1 ampere atau 5 ampere enggak bisa dan ini hasilnya Bro ya lebih bersih Hai dan lebih masa tentunya jadi kalau menurut saya Bro semakin besar arusnya itu hasilnya akan semakin bagus semakin masa tentunya dengan resiko jebol semakin besar terus ini yang terakhir Bro ya 200 ampere buat kalian yang selalu bertanya misalnya kalian bertanya sama si A dia jawabnya pasti sesuai dengan kebiasaannya bro Hai kalau tangannya tidak sama hasilnya juga tidak akan sama terus kalian bertanya lagi sama si si B ini makanya mesin last manual kalau manual kan ditarik Bro kalau tarikan berarti kan harusnya kecil dia jawabnya pasti saya pakai biasanya 30 ampere sampai 140 ampere lo biasanya lagi bro kalau enggak percaya coba tanya sama senior enggak mungkin dia punya pakem Oh sekian enggak mungkin tuh bro ya Hai sama halnya kalian bertanya sama tukang negat tukang negat kalau ketebalan 21 milik berapa harusnya Hai ya saya jawabnya sesuai dengan kebiasaan saya Hai 190 ampere kurang lebih terus kalian langsung coba ya langsung jebol Bro jadi intinya Bro setelah kalian menyimpan video ini saya harapkan kalian bisa mempunyai garis besar mempunyai patokan bahwa sekian ampere ini bisa sekian ampere ini bisa gitu bro jadi kalian enggak pertanyaan terus kalian tinggal mengembangkan sendiri dan ini hasilnya bro ya Hai untuk 200 ampere sekarang saya polis dulu bro jadi kalian harus mengembangkannya sendiri caranya bagaimana dengan cara kalian bertanya pada diri kalian sendiri mencoba Bro misalnya kalian berpatokan pakai 130 ampere dan hasilnya masih jebol ya sudah kalian coba lagi pakai 90 ampere atau 100 ampere ternyata hasilnya lumayan tapi masih gosong Hai kalian coba lagi coba ditambahin sedikit gasnya atau harusnya ditambahin sedikit itu Bro kalau kalian bertanya pada senior jawabannya akan sama Bro jadi dengan kita mencoba kita akan tahu ternyata kalau harusnya sekian hasilnya seperti ini gitu Bro dan ini hasilnya Bro setelah saya polis atau saya finishing ternyata tidak ada perbedaan Bro antara 130 ampere sampai dengan 200 ampere itu sama saja hanya sisi yang membedakan jadi kalau 130 ampere sisinya lebih rapat kalau 200 ampere sisinya lebih renggang terus setelah kalian menyimak video ini apabila benar-benar video ini memberikan manfaat untuk kalian silahkan kalian subscribe videonya Bu dan kalau ada yang tidak kalian pahami silahkan bertanya di kolom komentar cukup sekian Bro untuk pembahasan video kali ini saya ucapkan terima kasih salam nekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.